Selamat datang kembali di channel Borneo Trader, di video kali ini saya kemang nisa samsam yang direquest yang pertama TKIM, kedua INKP, ketiga PEMNIN, keempat PNBS, kelima PNLF, ke enam PNBN, ketujuh MTDL, ke delapan BEPIN, dan terakhir NETTP. Langsung saja kesan pertama, ada TKIM yang ditutup terkoreksi 1,06% ke harga Rp6.975, kalau dilihat transaksi asing, NETSELL, kalau dilihat dari broker samarinya, TKIM didistribusi, langsung saja ke technicalnya. Secara technical, untuk TKIM kemana arahnya, ini arahnya sebenarnya mau naik, cuman karena market kemarin itu terkoreksi dalam, jadi belum mampu untuk naik lebih tinggi ya, tapi kelihatan kan, dia candle rejection, rejection, jadi ada buyer di bawah yang tarik ke atas nih ya. Memang area support kuatnya ya bisa di Rp6.800 ya, ini kelihatan kan, dia reject terus, pokoknya kalau dia turun dari Rp6.800 tuh nggak kuat, maksimal harusnya koreksinya ke Rp6.800, dengan kondisi seperti ini, kemungkinan bisa ada candle rejection lagi, kalau misalnya Senin nanti panic selling, dia turun, terus tetap tuh ada rejection di area ini dan ditarik naik ya. Karena INKP udah rebound kemarin, rebound tipis, cuman TKIM yang belum mampu ya, masih banyak tekanan, tapi kalau saya lihat ya masih bagus, TKIM ada peluang candle hijau di minggu depan. Dan terlihat koreksinya juga volumenya kecil, dan di atas EMA 20 tutupannya, dan EMA CD-nya juga di candle weekly, juga golden cross, jadi menurut saya aman TKIM nih ada peluang untuk rebound, kalau ISG rebound itu siap-siap TKIM juga rebound. Support kuatnya ada di Rp6.800, ya kalau mau berspec buy di area ini juga bisa Rp6.900 sampai Rp6.800, pokoknya target tuh masing-masing lah untuk cut loss ya, karena ada yang bilang nggak usah pakai cut loss, nanti juga naik, iya, tapi rugi waktu. Atur aja bagaimana strategi masing-masing. EMA CD-nya masih mengarah ke atas, masih membantu golden cross, bercat di atasnya juga masih terbentuk. Dan saat hari Jumat itu volumenya besar, ini volume buyer kalau saya lihat ya, yang ngerek ke atas nih, dari bawah. Nah jadi seperti itu, untuk TKIM langsung saja kesam kedua, ada INKP yang ditutup menguat 1,25% ke harga Rp8.375, kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari pokok samarinya juga, INKP ada akumulasi. Langsung saja ke technical-nya. Secara technical, INKP ini bagus, cuman sayangnya memang gagal lewat Rp8.400, ya trend down trend-nya ini. Ya minggu depan harus lewat, dan kalau mau bagus minggu depan harus sudah tutup di atas Rp8.400. Kalau dia bergerak di atas Rp8.400, peluang untuk lanjut uptrend dan mengakhiri masa konsolidasinya ini. Ya mungkin Rp8.600 terdekat, yang penting dia di atas Rp8.400 itu aman untuk INKP. Harga sekarang kurang ideal kalau baru beli ya, kalau beli itu ya dekat-dekat Rp8.000, Rp8.200 ini area beli. Dan cut loss-nya ya di bawah Rp8.000 itu, nggak perlu nunggu sampai Rp7.800 sampai Rp7.600 nih. Pokoknya dia turun dari Rp8.000, ya out dulu, ya 1% pun jual. Kalau Bapak-Ibu mau konfirmasi sampai bawah juga ya, seperti ini. Kan waktu itu saya bilang risk reward-nya seperti ini. Kalau Bapak-Ibu seminggu kemarin atau dua minggu dapat 4,39% dalam dua minggu, ya itu cukup luar biasa kan di satu saham. Ibaratnya simpan uang, beli saham, eh dua minggu sudah bisa profit 4% ya. Lebih besar tuh daripada bunga bank, daripada simpan di deposito, ataupun di reksadana pasar uang. Cuman ada risk-nya juga ya, jangan mikirin profit, risikonya siap nggak. Tapi kalau untuk disimpan jangka menengah juga harusnya masih bagus. INKP juga masih murah karena sudah turun dalam. Pernah di harga Rp20.000, Rp22.000 dan sekarang di Rp8.000. Tapi kondisi seperti ini, kalau saya lihat ya, INKP akan naik ya, akan uptrend sampai akhir tahun. Cuman dia membuat swing low-nya lagi, tinggal nunggu break ke Rp8.400, Rp8.600 itu udah siap-siap pelan-pelan dia jalan ke atas. Seperti itu untuk INKP, langsung saja kesam ketiga, ada penin yang ditutup menguat 13,52% ke harga Rp965. Kalau dilihat transaksi asing, malah net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, memang ada distribusi ini. Ada yang jualan malah pas kenaikannya ya, di markup tapi jualan. Langsung saja ke technical-nya. Secara technical, untuk penin, ya sudah breakout Rp9.20 itu resisten kuat semenjak Desember 2020. Kalau saya sih, saya hindarin aja. Kecuali Bapak-Ibu mau scalping, ODT, cari profit-profit tipis bisa. Kalau Bapak-Ibu mau di swing trade, memang bisa naik lebih tinggi. Cuman siap nggak? Ini udah 4 candle di jauh terus. Memang candle terakhir nih, dia breakout Rp9.20, volumenya besar. Tapi sepertinya volume buangan, jetpay jualan. Ya tergantung masing-masing lah kalau melingi kapinya. Kalau saya sih nggak mau beli pejok daripada beli penin, mending PNBS. Atau ya PNBS yang paling telat menurut saya yang cukup bisa dipantau. Jadi seperti itu ya. Lebih baik tunggu aja, tunggu-tunggu koreksi ke Rp9.20 atau Rp8.80. Ini bisa juga ya. Kalau ditarik dengan PBO natural retracement, kalau mencari di mana sih bisa koreksinya, ya Rp900 bisa sampai Rp9.20 habis itu di Rp8.60 ini. Nah ini, ngelawanya di sini aja. Tapi harusnya dia reject nih area ini. Jadi di Rp900 lah maksimal dia turun, terus mantul lagi ke atas. Bisa seperti itu pergerakannya ya. Tergantung market, sebagai trader, harus punya trading plan, punya strategi. Karena namanya beli saham itu bukan cuma mau beli untung. Ada strateginya bagaimana cara menghandle saham yang dibeli. Kalau pun harus cat loss, cat loss dulu. Jadi seperti itu. Untuk penin langsung saja ke saham keempat, ada PNBS yang ditutup menguat 28,35% ke harga Rp86. Sempat arah hampir. Tapi kemudian rontok. Kalau dilihat transaksi asing, malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ada akumulasi di PNBS. Langsung saja ke technical. Sekarang start technical, PNBS ini sudah kompim potensi uptrend ya. Jadi support kuatnya sekarang itu 80. Dan kebetulan di situ ada MA200-nya. Garis merah ini. MA20 sudah di bawah juga. MA60 juga sudah di bawah ya. Sudah golden cross. Jadi baguslah untuk PNBS. Dan PNBS sudah saya rekomendasikan 3 Juni. Kemarin saat dia di 67, 66 ini ya. Saya suruh spec buy itu. Saya suruh antri. Tunggu aja di 64, 65, 66. Akhirnya dikasih esokannya. Dan 3 hari sabar nunggu. Akhirnya rebound. Kalau yang masih hot juga selamat. Kalau yang sudah TP sesuai target. TP1, TP2 juga ya. Selamat. Tunggu aja. Pasti ada koreksinya nanti masuk lagi ya. Jadi kalau saya lihat kondisi seperti ini ya. Kalau dia koreksi ke 80 itu menarik. Spec buy. Harusnya dia baru breakout. Dengan volume besar ini dijaga. MA200-nya ya. 80, 81, 82 itu bisa spec buy ya. Jebol 80 ya pertimbangkan cut loss lagi. Namanya trading ya seperti itu. Jadi seperti itu ya. Untuk PNBS peluangnya untuk lanjut. Cuman ada koreksinya sedikit lah ya. Kalau dilihat candle mingguannya juga bagus. MSCD juga mengarah atas. Membentuk golden cross. Barakat di atasnya juga meningkat. Jadi peluang memang akan lanjut PNBS. Dan bulanannya juga bagus ya. Ya kalau lihat bulanannya. Kalau dia naik bisa sampai itu 120. Bisa ada beggar. Atau sampai 160. Ya semoga seperti itu. Tapi ya harus ikutin polanya juga. Ini kan dia juga akhirnya melewati resisten yang cukup kuat. Semenjak Februari 2022 diakhiri juga. Dan lanjut nih. Target terdekat 100 untuk PNBS. Seperti itu. Untuk PNBS. Langsung saja kesam kelima. Ada PNL app yang ditutup kembali menguat 14,61%. Ke harga Rp. 392. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya. PNL app hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke technical. Secara technical. PNL app bukan main ya. Terus naik. Nggak peduli candle hijau. Tapi ini lihat. Empat hari candle hijau. Habis itu candle merah. Memang nggak jebol. Karena dijaga ya. Karena mungkin juga retail yang masuk di area ini sedikit. Makanya kerek naik lagi. Kalau retailnya banyak yang numpang. Mungkin bisa diturunin dulu. Ya itu. Namanya trading saham. Saham-saham seperti ini. Ya tergantung market maker-nya. Lihat penumpangnya banyak nggak. Kalau masih sedikit ya gas lagi ya. Sampai sekiranya yang numpang tuh belinya dipucuk. Jadi pas dipucuk langsung distribusi. Nah itu yang ditakutin kalau saham yang sudah naik seperti ini ya. Ini bahkan dia udah bagger. Semenjak 18 Mei ya. Sebulan aja bagger nih. Luar biasa kalau ada yang hot. Belum ya belum bagger ya. Ini nih 180 dari 13 Mei ya. Lumayan 100%. Ya udah follow the trend aja. Tapi ya maksimal sisakan 70% lah. Kalau sisa 70% pertimbangkan TP dulu. Kalau selama di atas 70% follow aja terus. Ini belum ada swing low yang cukup tajam. Itu resikonya bahaya ya. Jadi tergantung masing-masing lah. Kalau berani beli dipucuk ya harus siap dengan resiko. Kalau nggak berani cut loss ya harus siap terugi waktu. Ya harus siap plotting loss. Memang volume makin meningkat. MACDnya juga sangat tajam mengarah ke atas. Bar chart detoxenal juga makin tinggi. Sepertinya tetap besok akan uji 400 lagi. Kalau kepentok 400 turun dulu ya. Penurunannya swing low-nya bisa sampai 360 ini. Nah ini area bisa jadi swing low-nya. Area ini ya. Jari area sini. Jadi seperti itu. Untuk panel F nggak ideal. Kalau baru mau masuk untuk swing. Kalau untuk ODT, scalping ya bisa aja. Tapi menunggu melihat market saat berjalan. Nah bagaimana cara melihat market saat berjalan. Bapak Ibu kalau berminat untuk scalping. ODT. Nggak harus di saham gorengan. Saham second laner. B cap juga bisa. Kalau lagi panik-panik selling. Kalau mau tahu caranya bisa ikut di kelas trading, scalping Borneo Trader. Siapa tahu di akhir bulan saya buka kelas. Ataupun di awal Juli. Bisa isi Google POM yang ada di bio Instagram. Atau yang di dekripsi. Atau yang di kolom komentar paling atas ya. Nanti diajarin. Semuanya ada di kelas Borneo Trader. Kalau tertarik bisa join. Jadi seperti itu untuk PNLF. Resistance kuat 400. Yang kemungkinan kepentok situ dia bisa turun. Jadi lebih baik ke WNC dulu untuk PNLF. Kalau mau PNBS nih. PNBS sedikit aja koreksi sikat ya. Buy. Tapi disclaimer on. Jadi seperti itu. Langsung saja kesam ke enam. Ada PNBN yang ditutup menguat juga 10,45% karga Rp1.690. Kalau dilihat transaksi asing. Net sell. Kalau dilihat dari block cost summary-nya. PNBN ada akumulasi. Tapi si MG yang akum ya. Biasanya MG ini kan supirnya ugal-ugalan. Langsung saja kata ini kalian. Secara technical. Nah ini gambaran saya ya. Ternyata web 3-nya makin tinggi nih. Jadi kemana arahnya. Kalau dilihat 1.500. Kemungkinan besar swing low-nya. Kalau dia turun ya. Karena itu neckline semenjak Agustus 2019. 3 tahun yang lalu. Yang mendekati 3 tahun. Dan PNBN sudah all time high. Ya nggak ada lagi halangan rintangan. Cuman ada halangan yang profit taking. Ya bukan halangan yang cut loss. Atau jual BP. Biasanya yang cut loss. Karena udah mendekati harga. Udah bertahun-tahun kan. Biasanya takut tuh. Takut rugi lagi dia. Jual cut loss atau jual BP. Dan sekarang udah nggak ada halangan. Yang jualan di atas ya. Paling yang profit taking. Kecuali beli yang dipunjuk. Cut loss ya bisa juga ya. Cuman kondisi seperti ini. Karena market juga kemungkinan kan. Hari Senin tuh koreksi. Bisa koreksi tuh. PNBN. Hati-hati. Bisa aja. Sampai ARB. Jadi lebih ke WNC dulu. Kalau mau ya. Ini kan dia lagi di web 3 nih. Berarti kemungkinan masih bisa nanjak lebih tinggi. Kalau kelihatan dari webnya. Ya. Karena web 5-nya juga belum. Web 4 aja nih. Kemungkinan 1.500 turunannya ya. Jadi. Menarik juga untuk PNBN diperhatikan. Jadi seperti itu. Untuk PNBN. Langsung saja ke salam ke 7. Ada MTDL yang ditutup. Terkoreksi 0,76%. Harga 650. Kalau dilihat transaksi asing. Net sale. Kalau dilihat dari broker semarinya. MTDL ada distribusi. Langsung saja ke technicalnya. Start technical. MTDL sudah membuat low baru. Kondisi seperti ini. Kalau saya lihat. Bisa peluang akan turun. Target penurunan 600. Jadi. Lebih baik wet NC aja dulu. Memang candle doji itu kan. Ada peluang untuk reversal. Sinyal-sinyal pembaikan arah. Paling mentok. Kalaupun naik. 680. Habis itu. Kepentok. Turun lagi. Ini sudah kompim. Don trend. Sudah kompim. Nih. Dia mematakan. Pola ascending triangle-nya nih ya. Jadi. Dia turun. Paling naik sedikit aja nih. Sini naik. Sudah jebol lagi ya. Target penurunan. 600. Untuk MTDL. Tapi kalau Bapak Ibu mau ODT. Scalping. Ataupun lainnya. Ya bisa aja. Cari profit-profit tipis. Bisa. Tapi jangan cari profit-profit lebar. Berharap ke 760. Kalau yang nyangkut dari atas. Jangan average down. Karena ini akan. Kemungkinan Bapak Ibu bisa diiris pelan-pelan ya. Karena masih peluang turun. Jadi. Kalaupun nyangkut. Hot aja. Nggak usah ditambah-tambah. Biarin aja dulu. Nanti kalau udah di bawah. Sudah mulai konsol. Bagus baru. Kalau mau nambah. Jadi seperti itu ya. Untuk MTDL. Kalau saya lihat peluangnya. Kalaupun ribbon-ribbon terbatas. Uji MA200-nya di sekitaran 635-680. Habis itu turun lagi. Kalau dilihat candle weekly-nya. Weekly-nya juga turun dengan volume ya. Kalau candle bulanan. Bulanannya juga sudah membuat low baru. Ya arahnya turun juga. Tuh. Tetap 600-620 untuk MTDL. Jadi seperti itu. Untuk MTDL. Langsung saja ke sum ke-8. Ada befin yang ditutup terkoreksi. 2,18 persen. Harga 1120. Kalau dilihat transaksi asing. Net sale. Kalau dilihat dan broker summary-nya. Befin ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke technical-nya. Secara technical. Befin. Kalau pun yang beli di 1100-1120. Sudah bisa profit taking ya. Dan. Ya gagal. Ya udah. Ngapain di hold-hold lagi. Kondisi seperti ini. Apakah ada peluang untuk technical rebound. Bisa aja rebound. Cuman. Hati-hati nih. Kalau jebol 1100-1080. Lanjut turun juga. Karena itu ada pola dead cat bone. Ini juga rawan. Karena dia juga sudah di bawah MA20-nya lagi. Jebol ya. Kecuali besok bisa hijau. Senin dan minggu depannya. Tutup di atas 1200 bagus. Tapi kalau. Tetap di bawah MA20. Selama 3 hari. Senin selesai Rabu. Itu peluangnya bisa. Jebol juga nih. 1080. Apalagi kalau panic selling ya. Lebih baik. Untuk bepin. White NC aja dulu. Kecuali bapak ibu yang mau trading-trading cepat. Ya. Bisa lah. Cari profit. 1 sampai 3 persen ya. Atur bagaimana strateginya. Tapi kalau mau cari profit besar. Tindari dulu di bepin. Karena rawan masih bisa turun. Karena sudah membentuk high yang lebih rendah. Nih ya. Ini ciri-ciri mau downtrend nih. Apalagi sudah di bawah MA20-nya. Dan ini ada pola dead cat bone kan. Turun. Naik. Turun ya. Kalau naik sedikit turun. Ya bisa nih. Pokoknya jebol 1080. Jebol seribu lanjut downtrend. Untuk bepin. Jadi seperti itu. Untuk bepin. Langsung saja kesem terakhir. Ada net tipi yang ditutup menguat 5,34 persen. Ke harga 394. Kalau dilihat transaksi asing. Net sell. Kalau dilihat dari pokok semarinya. Ada akumulasi. Tapi. Tahu lah ya. Siapa yang akum. Broker JP ini. Siapa yang punya. Kan. Yang biasa. Sering bilang net tipi. Nah. Jadi langsung saja ke technical. Secara technical memang bagus. Volume bagus. Dia breakout. Dari harga tertingginya. 380 ini. Comping breakout. Ya bisa dibilang. Comping breakout. Dengan volume besar. MACD juga mengarah ke atas. Cuman. Supirnya juga kan lokal. Ya tergantung dia. Kalau dia mau banting turun. Ya dibanting. Nah ini. Jadi. Ya. Kalau pun nekat. Ikutan sama supirnya. Kalau siapa tahu dia koreksi sedikit. Nekat ambil. Di 380. Pokoknya disiplin cut loss. Kalau dia jebol. 380. Pertimbangkan cut loss. Jadi. False breakout. Secara technical. Nggak melihat supirnya. Bisa aja ditarik. Sampai 400. 450 ini. Tapi terdekat itu. 400 akan diuji ya. Resisten terdekat. 400 nih. Kemungkinan akan disentuh tuh. Eh oleh net tipi ya. Bisa seperti ini. Habis itu kalau dia breakout lagi. Ya siap-siap. 450. Kalau supirnya mau. Jadi seperti itu. Untuk net tipi. Kalau yang suka. Ya bisa aja. Pokoknya. Yang penting disiplin. Hati-hati tuh. Karena. Supirnya juga biasa. Ugal-ugalan ya. Jadi. Jangan beli di pucuk lah. Pokoknya beli di support-support. Kalau dia mengarah support. Bisa buy. Mantul. Jual. Sudah. Seperti itu. Jadi seperti itu. Untuk net tipi. Cukup sampai disini video kali ini. Terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman. Yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel pernetrader ini bermanfaat. Dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual. Sahamnya bisa klik tombol subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, atau pempertanyaan. Bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading. Masih bingung memilih saham. Bingung membuat trading plan. Bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya. Dan dibuatkan trading plan-nya. Beserta chat-nya. Dan juga free konsultasi portfolio. Dan free group rekomendasi. Kripto kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat. Dan semoga bisa terus. Cuan!